What's up Fibro Kuma disini hadir lagi dengan video yang bahas setelah gadget dan di video kali ini saya akan bahas smartphone flagship terbaru dari Vivo yaitu Vivo V17 Pro ini dia hampir jatuh ada beberapa alasan mengapa handphone ini memiliki judul flagship dari Vivo dan saya akan bahas satu persatu kita mulai dari desain smartphone kalau kita lihat di bagian belakang smartphone ini kita akan mendapati bahwa bagian belakangnya ini menggunakan lapisan kaca yang sudah dilapisi Corning Gorilla Glass versi 6 dan dari sini aja sudah terlihat bahwa smartphone ini berbeda dibandingkan HP Vivo lainnya bener-bener flagship dan kalau bisa kita lihat juga harganya juga memang flagship sih jadi handphone ini dibanderol di harga 5,699 juta rupiah kesan pertama yang saya rasakan pada saat menggenggam handphone ini kerasa bobotnya itu mantap berat ya tapi walaupun begitu bagian belakang handphone ini agak melengkung di bagian kanan kirinya jadi otomatis pada saat saya genggam seperti ini handphone ini masih kerasa enak-enak aja di pegang tangan dan kalau boleh dibilang sih saya setuju kalau handphone ini memiliki desain yang extraordinary dalam beberapa poin tertentu nanti saya akan bahas tapi sekarang kita lihat di bagian depan handphone ini atau di bagian layarnya kita akan mendapati bahwa bagian depan dari handphone ini isinya tuh layar semua Vivo menyebut ini dengan istilah ultimate all screen dan hal ini bisa terjadi karena biasanya kalau misal di handphone kebanyakan itu kamera depan posisinya kebanyakan akan mengganggu layar dari handphone itu sendiri tapi karena handphone ini memiliki kamera depan yang posisinya tidak berada di dalam layarnya otomatis hal itu bisa terjadi akhirnya Vivo bisa memberikan pengalaman yang seru yang unik dengan menyajikan handphone yang isinya layar semua dan jangan kaget kalau misalnya screen to body rahasia handphone ini cukup tinggi yaitu berada di angka 91,65% dia sudah menggunakan layar super AMOLED full HD plus dan selain itu dia juga sudah dilengkapi dengan screen touch ID alias fingerprint yang ada dalam layar dan surprisingly ini kecepatannya juga kerasa cepat kerasa gegas jadi buat saya sih pengalaman yang diberikan cukup oke lah untuk membuka menutup layar singkat aja sekarang saya akan bahas kamera kalau boleh dibilang ini adalah bintang utama atau highlight dari handphone ini kalau misalnya di total handphone ini memiliki 6 kamera ya 6 4 di bagian belakang dan 2 di bagian depan nah loh atau oleh Vivo disebut dengan AI Quad Camera kita mulai dari kamera belakang dari handphone ini ada 4 apa aja saya akan jelaskan satu-satu yang pertama atau yang paling atas adalah 8MP super wide angle camera kebawahnya ada kamera utama 48MP AI rear camera lalu ada 2MP depth camera dan yang terakhir adalah 2MP super macro camera dari konfigurasi lensa yang dimiliki Vivo V17 Pro ini sudah jelas bahwa kalian bisa mengeksplori mengeksplorisasi mengeksplore istilah simpelnya mungkin kamera handphone ini bertipe palu gada lah apa lo mau gue ada ya jadi mau foto wide angles di kondisi tempat yang sempit atau ingin memfoto pemandangan memfoto gedung pencakar langit disitu gunanya wide angle lens kita bisa menggunakan handphone ini atau kita ingin memfoto dalam jarak yang dekat foto macro baik itu foto tanaman hewan ataupun lain-lain handphone ini juga sudah memiliki lensa macro dan itu menurut saya agak unik karena kayaknya baru akhir-akhir ini deh ada handphone yang menggunakan lensa macro dan kalau saya lihat ternyata bukan cuma pilihan lensanya aja fiturnya juga macem-macem dan mulai saya bilang ini lengkap banget kalau misalnya kalian bener-bener ingin mengeksplorasi sebuah fitur kamera dari sebuah smartphone mungkin bisa dijadikan solusi dan selain itu juga ada fitur night mode juga yang bisa kalian manfaatkan kalau misalnya kalian ingin memfoto dalam kondisi gelap foto-fotonya bisa kalian cek seperti ini sekarang kita beralih ke kamera depan handphone ini seperti saya bilang tadi handphone ini punya kamera depan ada 2 buah yang pertama atau yang sebelah kanan adalah 32MP main camera lalu sebelah kirinya adalah 8MP super wide angle selfie camera untuk hasil foto kalian pasti tau lah khas vivo gimana ya dan ternyata fitur super night mode itu juga ada di kamera depan nggak cuma ada di kamera belakangnya aja jadi kalian bisa berselfie dalam kondisi yang agak remang-remang tapi saya penasaran kalau misalnya kalian selfie di tempat remang-remang itu kalian lagi ngapain ya teman-teman ada yang ingin nebak silahkan tulis di area komen kemudian saya akan bahas spesifikasi dari handphone ini dia sudah menggunakan prosesor dari Qualcomm yaitu Qualcomm Snapdragon 675AIE prosesor yang cukup oke lah menurut saya jadi kalau misalnya saya gunakan untuk bermain game PUBG settingan yang bisa didapatkan adalah ultra smooth hampir sama dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 710 dan untuk skoran tutunya bisa kalian lihat sebagai patokan lah meskipun ya boleh percaya boleh enggak tapi hasilnya seperti ini kemudian ketambahan fitur multi turbo di handphone ini juga memberikan pengalaman bermain game yang luar biasa enak karena notifikasi tidak masuk kemudian dia juga bisa menaikkan kemampuan grafis dan membuat handphone ini tidak panas kalau misalnya digunakan bermain game dan kalau misalnya hal itu bisa dilakukan otomatis untuk kebutuhan sehari-hari seperti media sosial nonton Youtube nonton video main TikTok apapun sudah jelas bisa dilibas habis kemudian hal lain-lain yang bisa saya informasikan ke kalian mungkin hal simple ya yang membuat handphone ini boleh digatakan memang flagship yaitu colokan yang sudah USB Type-C kemudian sensor-sensor yang cukup lengkap kemudian adanya fitur dual engine fast charging yang menurut saya juga sudah cepat karena kapasitas baterai handphone ini cukup gede yaitu 4100 mAh dalam waktu setengah jam dia mampu terisi sekitar 50% dan full charge sekitar sejam lebih 15-20 menit lah dan sebagai kesimpulan sepertinya Vivo memang memberikan kejutan di awal quarter 4 tahun ini dimana Vivo mengeluarkan handphone flagshipnya dan setahu saya ini adalah handphone flagship kedua setelah Vivo V15 Pro ya yang juga sudah meluncur saya belum tahu gimana bakal respon para netizen melihat brand Vivo mengeluarkan handphone flagship di harga 5,7 juta tapi overall handphone ini menurut saya layak aja untuk kalian beli dengan catatan bahwa kalian adalah orang yang ingin mengeksplorasi sebuah kamera dari handphone karena kita tahu tadi kamera belakangnya ada 4 kamera depannya ada 2 dan ini udah kayak bisa ngapa-ngapain gitu di harga 5,7 jutaan jadi gimana menurut pendapat kalian tentang Vivo V17 Pro ini silahkan tulis di area komen di bawah well itulah dia video kali ini terima kasih sudah menyaksikan jangan lupa like, share, dan subscribe saya Bro Kuparo pamit sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati